Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 11 Raja Salomo Menyembah Berhala Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Selain menikah dengan putri Mesir, ia juga memperistri perempuan-perempuan asing yang berasal dari negeri-negeri penyembah berhala, dari Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Heth. Sesungguhnya, Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel. Janganlah menikah dengan bangsa lain, karena mereka akan mempengaruhi kamu sehingga kamu akan menyembah dewa-dewa mereka. Namun Salomo melakukannya juga, karena ia mencintai mereka. Ia memiliki 700 istri keturunan bangsawan dan 300 gundik. Benarlah yang difirmankan Tuhan. Istri-istri Salomo itu telah menjauhkan hati Salomo dari Tuhan. Terlebih lagi pada masa tuanya. Mereka mempengaruhi dia sehingga ia menyembah dewa-dewa mereka dan tidak lagi mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Berbeda dengan Daud, ayahnya. Salomo menyembah Ashtoret, dewi orang Sidon, dan Milkom, dewa kenajisan yang disembah orang Amon. Demikianlah Salomo telah melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan dan tidak setia kepadanya. Berbeda dengan Daud, ayahnya. Bahkan, ia membangun kuil di atas bukit Zaitun di seberang Yerusalem bagi Kamos, dewa kenajisan yang disembah orang Moab, dan juga bagi Moloh, dewa kenajisan yang disembah orang Amon. Salomo mendirikan kuil-kuil bagi istri-istrinya, orang-orang asing itu, supaya mereka dapat membakar kemenyan dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa mereka. Yahweh sangat murka terhadap Salomo atas segala perbuatannya itu. Karena Salomo tidak lagi menyembah Tuhan ala Israel. Sekalipun, Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dua kali dan telah memperingatkan dia secara khusus agar jangan menyembah dewa-dewa itu. Salomo tidak mau memperhatikan peringatannya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Karena engkau tidak berpegang teguh pada perjanjian kita dan tidak menaati segala ketetapanku, maka aku akan mengambil kembali kerajaanku dari tanganmu dan dari keturunanmu dan akan menyerahkannya kepada hambamu. Akan tetapi, demi Daud, ayahmu, aku tidak akan mengambilnya selagi engkau masih hidup. Aku akan mengambilnya kembali dari tangan anakmu. Walaupun demikian, aku akan membiarkan anakmu menjadi raja atas satu suku demi Daud, hambaku, dan demi Yerusalem, kota pilihanku. Musuh-musuh Raja Salomo Karena pelanggaran Raja Salomo itu, Tuhan membuat hadat orang Edom berkuasa. Hadat keturunan Raja Edom. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Daud mengalahkan Edom, Yoab, panglimanya, pergi untuk menguburkan beberapa tentara Israel yang gugur dalam peperangan itu. Ketika itu, bala tentara Israel telah menewaskan hampir semua orang laki-laki di negeri itu. Selama enam bulan, Yoab diam di Edom dengan segenap bala tentaranya. Mereka menumpas habis semua orang laki-laki di situ, kecuali hadat dengan beberapa orang Edom, pegawai ayahnya, yang berhasil meloloskan diri dan lari ke Mesir. Pada masa itu, hadat masih kecil. Mereka lolos lewat Midian dan tiba di Paran. Di situ, ada beberapa orang yang ikut dengan mereka pergi ke Mesir. Fir'aun, Raja Mesir, memberikan tempat tinggal dan makanan kepada mereka. Hadat menjadi salah seorang sahabat karib Fir'aun. Lalu Fir'aun menikahkan dia dengan adik istrinya sendiri, yaitu adik Ratu Tahpenes. Istri hadat melahirkan seorang putra yang diberi nama Genubat. Genubat dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun bersama-sama dengan putra-putra Fir'aun. Ketika hadat, yang saat itu ada di Mesir, mendengar bahwa Daud dan Yoab telah mati, ia berkata kepada Fir'aun, izinkan aku kembali ke negeriku sendiri. Mengapa engkau ingin kembali ke negerimu? Tanya Fir'aun. Bukankah di sini engkau tidak kurang suatu apapun? Adakah hal yang mengecewakan engkau? Tidak ada yang mengecewakan. Semuanya baik, jawab hadat kepada Fir'aun. Namun demikian, aku ingin pulang kembali ke negeriku. Allah juga membangkitkan seorang musuh lain bagi Salomo, yaitu Rezon, putra Eliada, salah seorang pegawai raja Hadadezer dari Zoba. Rezon lari dari majikannya dan meninggalkan negeri itu. Ia menjadi kepala segerombolan pengacau. Pada waktu Daud menghancurkan Zoba, gerombolan itu melarikan diri ke Damsik. Kemudian, Rezon menjadi Raja Aram dan memerintah di Damsik. Selama hidup Salomo, Rezon dan Hadadez menjadi musuhnya karena mereka berdua sangat membenci Israel. Musuh yang lain lagi ialah Yerobeam, putra Nebat, seorang Efraim dari kota Zereda. Ibunya bernama Zerua, seorang janda. Inilah alasan pemberontakannya. Suatu ketika, Salomo membangun kembali benteng Milo, yaitu tempoh kota yang semula dibangun oleh ayahnya. Ia melihat Yerobeam, seorang yang sangat cekatan dan rajin. Lalu Salomo mengangkat Yerobeam sebagai mandor atas kelompok kerja yang berasal dari keturunan Yusuf. Pada suatu hari, ketika Yerobeam hendak meninggalkan Yerusalem, datanglah kepadanya Nabi Ahiyah dari Silo. Nabi Ahiyah memakai jubah baru. Mereka berdua bercakap-cakap di padang yang sunyi. Lalu Nabi Ahiyah merobek jubah barunya menjadi dua belas potong dan berkata kepada Yerobeam, bawalah ke sepuluh potongan jubah ini. Karena Tuhan Allah Israel berfirman, Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan menyerahkan sepuluh suku kepadamu. Tetapi aku akan memisahkan baginya satu suku demi Daud hambaku dan demi Yerusalem, kota yang telah kupilih dari segala suku Israel. Karena sesungguhnya, Salomo telah meninggalkan Aku dan menyembah Ashtoret, Dewi Orang Sidon, Kamos, Dewa Orang Moab, dan Milkom, Dewa Orang Amun. Salomo tidak lagi mengikuti jalan-jalanku dan tidak melakukan apa yang benar dalam pandanganku. Ia tidak menaati ketetapan-ketetapanku dan perintah-perintahku. berbeda dengan Daud ayahnya. Aku tidak akan mengambil kerajaannya sekarang selagi ia masih hidup. Demi Daud hambaku, orang pilihanku yang menaati segala ketetapanku dan perintahku. Aku akan membiarkan Salomo memerintah sampai akhir hidupnya. Tetapi, aku akan mengambil kerajaan itu dari tangan anaknya dan menyerahkan sepuluh suku kepadamu. Anaknya akan memerintah satu suku, sehingga keturunan Daud akan terus memerintah di Yerusalem, kota yang telah kupilih sebagai tempat kediaman namaku yang kudus. Aku akan menempatkan engkau di atas tahta Israel dan memberi kuasa kepadamu. Jika engkau mendengarkan segala yang kukatakan dan hidup menurut jalan-jalanku serta melakukan apa yang benar dalam pandanganku dengan menaati segala ketetapanku dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh Daud hambaku, maka aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan memerintah Israel untuk seterusnya. Aku pernah menjanjikan hal yang sama kepada Daud. Oleh karena dosa Salomo, aku akan menghukum keturunan Daud, tetapi tidak untuk selamanya. Salomo berusaha membunuh Yerobem, tetapi Yerobem melarikan diri kepada Raja Sisak di Mesir dan tinggal di situ sampai Salomo meninggal. Raja Salomo meninggal. Selanjutnya, mengenai segala yang dilakukan Salomo dan hikmatnya, semua dicatat dalam kitab riwayat Salomo. Ia memerintah di Yerusalem 40 tahun lamanya. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di kota Daud, kota ayahnya. Rehabem, putranya, menjadi Raja menggantikan dia. dikuburkan di kota Daud. dikuburkan di kota Daud. dikuburkan di kota Daud.